Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Vio Savit WX Kali ini aku kembali lagi untuk mereaksi Dan mohon maaf semuanya kalau misalkan ini benar-benar terlambat banget ya Biasanya kan aku hari Rabu atau sekitar hari Kamis gitu Aku nge-reaksiin X Factor ya Tapi mohon maaf banget kalau misalkan aku terlambat Eh bahkan Selasa Rabu, Kamis itu kadang aku jadwalnya X Factor yang nge-reaksiin Tapi mohon maaf sekali kalau ini benar-benar terlambat Karena kemarin itu banyak banget ada yang harus diurus gitu ya Jadi gak bisa buru-buru buat nge-reaksinya gitu Jadi sekarang aku baru bisa nge-reaksiin Hari ini aku bakal nge-reaksiin seperti biasa Tiga kontestan favorit aku yaitu adalah Danar, Alvin Dan juga second chance Dan di penampilan nilai sih aku udah pernah lihat ya Aku udah lihat itunya Kecuali ketiga penampilan ini Karena memang benar-benar mau aku reaksi Makanya belum aku reaksi sama sekali Jadi Kemarin itu kalau gak salah Sayang sangat disayangkan banget kalau yang tereliminasi itu adalah Hendra ya Padahal aku suka banget loh sama Hendra Maksudnya dia rap Dia tuh gak soal rapper ya Rapnya itu kreatif gitu maksudnya Dan kemarin juga aku udah lihat performance dia bareng sama second chance Robbie gitu Ngebawain lagu This Love ya Maroon 5 Itu bener-bener kayak Satu grup itu tuh bener-bener kayak Bagus banget pembawaannya Jadi apa sih Ada rapnya ya kan Ada grupnya dan ada Masing-masing suara berbeda-beda lah ya Sama Robbie gitu Jadi Agak sedikit disayangkan sih Memang sih kalau sekarang Top 7 besar itu Saingan semakin padat ya Maksudnya Vokal-vokal tuh makin padat aja gitu Jadi Bener-bener kayak yang Ini tuh tergantung sama voting dan fanbase Fans-fansnya mereka gitu ya Oke jadi Untuk yang pertama ini Aku akan bakal nge-reaksiin yang pertama Tentu saja Danar Ya ini Danar menyandikan lagu Snowman Judulnya Lagunya Sia Ini lagu bahasa Inggris Kebetulan lagu barat Dan Aku sebenernya udah Udah lama Penasaran sih Danar Ngebawain lagu ini Dan juga Tentunya lagu ini tuh kan Tipe-tipe lagu yang kayak Upbeat gitu ya Maksudnya Upbeat maksudnya Nadanya itu agak Bukan lagu yang tenang Atau gimana gitu Nah Jadi aku penasaran sih Kalau ngeliat Danar Ngebawain lagu yang Beatnya agak naik Itu gimana ya Karena Danar itu selama ini Cocoknya memang ini sih Ngebawain lagu yang Lagu yang tenang Lagu yang balas Slow kayak gitu Oke jadi Kita langsung saja Tanpa penasaran ya Daripada kita penasaran Tiga Dua Satu Satu Go Oke ini dia Danar Danar Oke Selalu menghipnotis Selalu magic banget Suaranya itu ya Baru juga mulai padahal Jujur sih Aku agak khawatir Karena ini lagunya Agak Beatnya agak naik Gitu ya Tapi Sepertinya Kayaknya gak ada masalah Sama Danar Atau mungkin Danar Memang bikin Akan membuat lagu ini Versi Danar sendiri ya Karena Seperti yang kita tahu Sebelum-sebelumnya juga Danar kalau ngebawain lagu Mau barat Maupun Indonesia Itu pasti Akan Menghasilkan Kayak lagu Danar sendiri gitu Dan yang kenapa Itulah kenapa ciri khas Aku suka sama Alvin Danar juga second chance Karena mereka itu Membuat Lagu Lagu orang lain tersebut Itu menjadi milik lagu Mereka tersendiri Dengan ciri khas mereka sendiri Makanya aku Suka banget sih Sama mereka Karena selalu ada Penampilan yang baru Yang baru terus ditampilkan Sama mereka gitu ya Pas banget mendukung Kelakar belakangnya Ada snow-snow salju gitu ya Benar-benar Dengan rasa yang Berbeda banget sih Rasa yang berbeda banget Dari penyanyi aslinya Dan juga Disini Gak tahu sih Tapi Kayaknya sih Banyak improve ya Danar disini Kalau menurut aku ya Banyak improve Apalagi soal Pengucapan bahasa inggrisnya Kalau aku rasa ya Oke Oh Pas bagian begitu-begitu Tuh candu banget sih Yeay Oh my god Gak tahu sih Jadi bener-bener Candu banget Udah gak ngerti lagi Udah sama Danar Ampun Tengah Dia kayak nge-feel gitu ya Nyanyinya bener-bener nge-feel banget gitu Jadi yang ngeliatnya berasa kayak Wow ini orang nani-nani serius banget ya Maksudnya bener-bener merasuk Bener-bener masuk ke dalam lagu tersebut gitu Dia kalau nyanyinya Dan lah itu Yang gak lagu ini ada sih lagu lain juga Oh my god pas high note-nya Oh my god enak banget Dia tuh pas ngambil high note-nya Gila sih Gak nyangka sih Gak nyangka dia bakal ngambil kayak gitu High note-nya pas dibagian itu Oke danar oke Waduh Ekspresi denger juga Kayak yang confidentnya Kayak mendukung banget gitu ya Maksudnya kayak yang percaya diri dan Kayak habis menyelesaikan sebuah lagu Emang sih ini lagu ini memang agak berat sih ya Untuk danar Karena takutnya agak tertekan gitu Bukan tertekan Maksudnya agak keteteran Takutnya nafasnya buat danar gitu Karena selama ini kan danar tuh Sukanya ngebawain lagu-lagu yang slow gitu kan Dimana kalau lagu yang slow gitu Dia bisa ngatur pernafasan lebih bagus Lebih Lebih enak gitu Tapi kalau lagu-lagu yang temponya gede naiki sama beatnya dinaikin gitu Ya agak khawatir kalau danar tuh gak bisa mengatur pernafasannya tuh kayak teratur atau kayak leluasa kayak nyaman gitu Tapi disini mungkin dia membuktikan kalau dia bisa membawakan lagu yang beatnya tinggi gitu ya Yang bukan balat atau slow kayak gitu Oh Wow Jadi sebenarnya bilang sama om Anang barusan ya Sebenarnya kayaknya ini bukan lagu yang tadi juga bilang sih Ini tuh bukan lagu tipe-tipenya danar gitu kan Tapi itu yang namanya challenge gitu Udah harus diterima Dan ya akhirnya sih danar bisa menuntas kali ini sih dengan baik gitu ya Maksudnya dan tentu saja buat fansnya nih ya Jangan lupa nih vote danar ya supaya gak tersingkir tentunya gitu ya Oke paling segitu aja sih Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan subscribe Kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap video ini Dan kita akan lanjut untuk alfin ya selanjutnya Jadi terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax